Mengawali berita pertama pemirsa, jelang pemilu yang akan dilaksanakan sesaat lagi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak seluruh pihaku untuk menciptakan pemilu yang bersih, aman dan damai, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haider Nasir pada masa tenang kampanye 2024. Pemiluan umum 2024 yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia saat ini telah memasuki masa tenang kampanye. Dimana seluruh peserta pemilu 2024 tidak diperkenankan melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Pada masa tenang kampanye ini Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haider Nasir berpesan, mengajak seluruh pihak untuk menciptakan pemilu yang bersih, aman, damai dan sesuai peraturan yang berlaku. Haider Nasir menambahkan pemilu bukan tentang siapa menang dan siapa kalah, namun sanggup mengemban amanah rakyat. Pemilu tidak berhenti pada perjuangan kekuasaan atau power struggle tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi bila kontestasi politik tersebut bersifat pragmatis, dengan menggunakan segala cara yang bertentangan dengan agama, pancasila, konstitusi, peraturan, dan etika bernegara. Pemilu tidak dijadikan pasar politik yang syarat transaksi dengan orientasi memilih sekadar memilih berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat yang bersifat nilai guna atau pragmatis, baik berupa materi maupun kursi dan posisi. Pemilu 2024 harus menjadi komitmen seluruh pihak agar berjalan luber jurdin, bermartabat aman, damai, dan terjaga persatuan nasional. Pemilu benar-benar disenggarakan tegak lurus di atas konstitusi, peraturan yang gelapu, serta tidak ada penyimpangan dalam bentuk apapun. Haider Nasir berharap masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemilu dan tidak menjadi golongan putih atau golput sebagai wujud tanggung jawab kebangsaan. Haider Nasir menambahkan jadikan pemilu sebagai perekat persaudaraan dan perdamaian, serta menghindari kebencian dan permusuhan antar sesama. Kepada seluruh warga bangsa, sesuai ketentuan, mendaknya menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, serta tidak menjadi golongan putih atau golput sebagai wujud dari tanggung jawab kebangsaan. Ikutilah pemilu dengan tertib, aman, damai, tatasas, kertas, kritis, dewasa, beretika, toleransi, dan sikap saling bersaudara. Pemilu harus menjadi arena merekat persaudaraan politik yang lahir dari kejeni anakal budi. Kebaikan dan keutamaan hidup milik bersama. Hindari suasana kebencian dan permusuhan antar sesama. Lezi Aulia, Tim TVMU memberitakan.